Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Kulik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Nah kali ini berjudul Kutukan Kembang Desa Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Ramdan Adi Yuk daripada kita merasakan bagaimana ceritanya Kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik Karena ceritanya akan segera saya mulai Kita masuk part yang pertama Dari judul Kutukan Kembang Desa Karya dari Mas Ramdan Adi Dar, kamu yakin mau nyari pengasuh buat kolit? Tanya ibu yang masih kurang setuju dengan ideku Kayadar yakin bu, balasku Ibu telepon Mbak Tuti ya Mbak Tuti ini dulunya pengasuhku sewaktu kecil Gak usah bu, biar aku cari sendiri saja Sekarang banyak agensi, penyalur, pengasuh anak Nanti aku cek satu-satu Cari yang paling bagus Aku berusaha meyakinkan ibu Kolit itu beda loh Sama kayak kamu waktu kecil Memang anakku itu agak rewel dan hiperaktif Ya apalagi setelah menginjak usia 4 tahun Ya tenang bu Pengasuh dari agensi itu profesional Ada yang bersertifikat juga ya Pasti bisa lah Ibu sudah wanti-wanti ya Terserah kamu Kalau gak percaya Ucap ibuku cemberut Aku mengambil ibu lalu memeluknya Yala bundaku Jangan cemberut gitu Pokoknya aku berusaha dulu Cari yang terbaik Ucapku dengan polan Semenjak aku bercerai dengan Sonya Ibu yang mengurus holit anakku Ia tidak pernah mengeluh Atau merasakan keberatan Namun semakin lama aku tidak tega Harus menyusahkannya setiap hari Sudah beberapa kali aku mengusulkan Untuk mencari pengasuh Namun ibu selalu menolaknya Kali ini Ia akhirnya setuju Kini tinggal tugasku Mencari pengasuh terbaik Untuk holit Dua minggu berselang Semenjak usulku Untuk mencari pengasuh Kini aku tersadar Kalau firasat seorang ibu itu Memanglah kuat Dalam seminggu Sudah tiga orang pengasuh Yang mengundurkan diri Alasannya pun bermacam-macam Ada yang orang tuanya Tiba-tiba sakit Ada yang kurang betah Dan lain-lain Bahkan ada yang tiba-tiba Menghilang tanpa jejak Aku sempat komplain Kepada pihak agensi Atas olah para pengasuhnya itu Pihak agensi berjanji Akan mencari yang terbaik Dan benar-benar siap Sementara itu Terpaksa aku Harus mengambil cuti Beberapa hari Untuk menemani Holit di rumah Sampai sekarang Ibu belum tahu Tentang masalah ini Sengaja aku tidak memberitahunya Takut ia marah Dan juga menceramahiku Siang malam Selagi mengambil cuti Aku bisa menjalankan Rencana untuk Mendesain kamar bermain Untuk Holit Besok siangnya Aku mengajak Holit Pergi ke mal Untuk membeli Beberapa mainan Kesukaannya Kupandangi wajah anak itu Ia masih sibuk Berpindah-pindah Dari raksatu Ke rak yang lainnya Selama menemani Holit di rumah Sikapnya normal Seperti anak kebanyakan Aku masih tidak habis pikir Kenapa tidak ada Seorang pun pengasuh Yang begetah mengasuhnya Bahkan ibu pun Bilang ia Anak yang berbeda Dimana letak perbedaannya Tanyaku dalam hati Paling hanya sedikit Nakal dan rewel Tapi masih Di patas kewajaran Holit Terus berjalan Mondar-mandir Ke troli Belanjaan yang kubawa Ia belum Memasukkan Mainan ke dalamnya Sayang Mau beli apa lagi Tanyaku sambil Memadangi troli Belanjaan yang Hampir penuh Namun anakku Itu hanya diam saja Ia tidak menjawab Ia malah pergi Menelusuri Rak yang lainnya Aduh Tak korda ini Batinku Sayang Pulang yuk Ajakku dengan Tetapan menghibah Holit tampaknya Tidak peduli Ia malah berlalu Dan berpindah Kerak yang lain Kali ini Aku bisa sedikit Merasakan Apa yang dirasakan Ibu dan pengasuh Bayi itu Ya Allah Gak kebayang Gimana ibu Bisa tahan Selama dua tahun Lebih mengurusnya Ucapku dalam hati Tiba-tiba Holit berlari Mendekat dengan Wajah ketakutan Kemudian Memegang tanganku Dan bersembunyi Di balik badanku Kenapa sayang Tanya ku bingung Abah pulang yuk Holit menarik tanganku Dengan kencang Wah doaku tergabul Batinku Yuk Aku kemudian Mengajaknya ke kasir Namun Holit Malah diam saja Sambil menatap Kesudut ruangan Ada apa sayang Katanya mau pulang Ada om galak Mara-mara terus Balasnya Mendengar ucapannya Seketika aku langsung Naik darah Siapa yang berani Memarahi anakku Mana orangnya Tanya ku sembari Mengedarkan pandangannya Namun tidak terlihat Siapapun di sekitar kami Orangnya udah pergi Tanya ku lagi Halit sedikit mengintip Masih ada Teriaknya lalu Kembali bersembunyi Dimana nak Tanya ku bingung Sambil celingat-celingung Di belakang abah Sahutnya Berteriak Aku menolak ke belakang Tidak ada siapa-siapa Hanya terasa Hembusan angin dingin Menerpa wajahku Seketika itu Bulu kutuku Meremang Ah paling Angin dari AC Aku berusaha Menopis pikiran negatif Kemudian jongkok Dan memeluk Holit Buka matanya sayang Omnya udah pergi Ucapku berusaha Menenangkannya Holit kemudian Membuka matanya Gak ada kan Tanyaku padanya Yang tadi Jelingat-jelinguk Seperti Mencari sesuatu Abah Ia kembali berteriak Lalu memelukuh Dengan erat Dan menangis Kenapa lagi nak Aku kebingungan Dengan tingkah Anehnya itu Itu Om-omnya disana Ia menunjuk Ke atas rak Di belakangku Hah Aku kemudian Menengada Melihat Ke atas rak Tidak ada siapapun Disana Hanya ada Deretan mainan Yang tertata rapi Lagi yang Tidak mungkin Ada orang Di atas sana Apa mungkin Yang Holit Lihat bukan orang Kemudian Holit menangis Pulang Abah Pulang Ia terus Merengek Minta pulang Ayo pulang Aku menarik tangannya Gara-gara Tinggal anehnya ini Sukses membuat kami Menjadi pusat perhatian Seorang penjaga Toko datang Mengambiliku Ada apa pak Tanyanya Biasa lagi tantrum Tiba-tiba pengen pulang Bisa tolong Bawain trolinya Ke kasir Langsung Diitung aja Gak apa-apa Nanti saya kesana Pintaku sambil Berusaha Menenangkan Holit Aku gak mau Mainannya abah Pulang Ucap Holit Pada kala itu Ketika tahu Trolli belanjaannya Mau dibawa Jadi gimana pak Tanya wanita Penjaga toko Aduh Gimana ya Aku bingung Menghadapi situasi Macam ini Kuolos Rambut Holit Lalu kemudian Memegang kedua pipinya Sambil mengusap air matanya Holit harus berani Kan abah Ada disini Sekarang pilih Mainan mana Yang mau dibawa pulang Ucap Gelembut Tidak lama kemudian Holit sudah mulai tenang Dan membuka matanya Kurai sebuah mainan Di rak belakang Sayang Main ini aja Jangan lihat kemana-mana Ucapku sambil Memberikan sebuah rubik Untuk mengalihkan perhatiannya Usahaku berhasil Ia mulai Memutar rubik itu Sayang Mainan mana Yang mau dibawa pulang Tanya aku Semua abah Balasnya Membuatku sedikit Menyesal Menanyakan hal itu Aku mendorong Trolli itu ke kasir Sementara Holit Berjalan di sampingku Langannya masih Menggenggam dan Menggeser-geser Warna rubik itu Wanita penjaga toko Tadi tersenyum Jadi Semuanya pak Balasku dengan pasrah Ku tetap Panjok Holit Lalu Mengelus Rambutnya Sementara itu Bunyi alat Pengajak harga Terus terdengar Dari mesin kasir Semuanya jadi 6.725.000 pak Ucap kasir Dan aku menarik Nafas dengan panjang Eh Debitnya mbak Ucapku Sambil menyerahkan Kartu ATM Yang tiba-tiba Terasa lebih berat Eh Tidak apa-apa Sekali-kali Mengeluarkan uang lebih Oh ini demi Kebahagiaan Anak semata wayangku Batinku Menghibur diri Sembari memasukkan Kembali semua Mainannya Kedalam troli Eh Mbak Ini rupiknya Lupa dihitung Aku lupa dari tadi Holit masih Memegang rupiknya Itu Buat anaknya aja pak Wah Makasih banyak Mungkin karena aku Sudah belanja banyak Jadi ada bonus Tau begitu Tadi ku ambil Barang yang lebih mahal Loh Kok udahan Kan warnanya Belum sama semua Bosen abah Holit sepertinya Sudah lupa Kejadian di toko tadi Ia sudah kembali ceria Dan berlari-lari Mendekati Diretan toko Aku terus Memperhatikannya Tidak bisa melepaskan Pandangannya Sesekali Harus Berhenti aku Untuk menariknya Ketika ia Berniat Masuk ke dalam toko lagi Ayo Katanya Tadi mau pulang Ucapku Sambil Kemudian Mengajaknya Mendekat ke troli Abah Mau mainan itu Holit Menunjuk mainan Yang terpasang Di salah satu Etalasa toko Ayo deh Lihat aja dulu Rayu wanita Penjaga toko itu Ketika mendengar Percakapan kami Enggak mbak Ini udah banyak Sahutku sedikit kesal Abah Holit Menarik-narik Tanganku Sayang Nanti lagi belinya Sekarang pulang dulu Aku terpaksa Menariknya Menjauh dari toko itu Ada diskon loh pak Sahut penjaga toko itu Namun aku tidak menggubrisnya Terus berjalan menuju lift Dari kejauhan Kulihat pintu lift terbuka Kulambekan tangan Agar Orang yang ada di dalam lift Tidak menutup pintunya Namun pintu malah tertutup Sepertinya mereka tidak melihatku Kutukan tombol ke bawah Lalu berdiri di depan lift Holit mendekati lift Ia ikut menekan tombol itu Sehingga membuat orang di belakangku Tertawa melihat tingkahnya Sayang Jangan dipencet-pencet Sini dekat abah aja Perintahku Untungnya ia menurut Soalnya aku punya pengalaman buruk Gara-gara iseng menekan-tekan tombol itu Liftnya malah macet Dan bikin heboh satu mal Malu sekali Kemudian Pintu lift terbuka Kami pun masuk lebih dulu Ku ambil posisi berdiri di paling belakang Karena tujuanku ada di lantai paling bawah Satu persatu orang di dalam lift keluar Menyesakan aku dan Holit Sebelum lantai tujuanku Tiba-tiba lift terbuka Ku lihat keluar tidak ada siapa-siapa di sana Holit terlihat kelisah Ku tekan tombol tutup pintu Namun dalam hitungan detik Pintunya kembali terbuka Holit berpindah tempat Bersembunyi di balik tubuhku Entah kenapa pintunya tidak juga tertutup Abah Tutup pintunya Holit berteriak Bismillah Ku tekan tombol tutup pintu Akhirnya pintu pun tertutup Lift mulai turun ke bawah Dalam hitungan detik Kami sudah sampai di basement Ku dorong troli itu Melewati pintu kaca otomatis Masuk ke area parkiran Ku lirik Holit Ia diam saja Tangan mungilnya Terus menggengkam tanganku dengan arat Kepalanya terus menunduk Tidak mau melihat ke depan Sesamanya di mobil Ku buka pintu depan Lalu meminta Holit duduk di sana Sementara aku berjalan Ke bagasi belakang Abah Holit memanggilku Bentar sayang Saudku sambil memasukkan Satu persatu barang belanjaan Abah Teriaknya lagi Ah Abah Ia menjerit keras sekali Tanpa berpikir panjang Ku lempar barang belanjaan Lalu berlari menghabirinya Ia menangis sambil menutup wajah Dengan kedua telapak tangan Ada apa sayang Tanyaku panik sekaligus bingung Holit ada apa nak Tanyaku lagi dengan suara agak meninggi Sambil kusentu bundaknya Abah Ada om yang tadi Balasnya terisak Dimana nak Aku berusaha mencari keberadaan orang yang Holit maksud Nihil tidak ada siapapun Di sekitar mobil itu Holit menunjuk kaca depan mobil Ku perhatikan baik-baik Tidak ada apa-apa Gak ada sayang Holit kemudian Merenggangkan Jemari Dan menutupi wajahnya Kemudian mengintip Ah Masih ada Ceritnya dengan kencang Membuat beberapa pasang mata Tertuju kepadaku Dengan tetapan curiga Senyuman canggung Hanya bisa terpasang di bibirku Sambil menoleh ke arah mereka Sedikit demi sedikit Emosiku mulai naik Apalagi dari tadi Holit belum juga berhenti menangis Udah jangan nangis terus Bibirku kemetar Menahan amarah Agar tidak meluap Holit tidak memperdulikan Ucapanku Ia masih saja menangis Yaudah Kita pulang sekarang Ucapku Sambil memating pintu Dari kaca Aku lihat Ia tersentak kaget Aku berjalan ke bagian belakang mobil Untuk merapikan barang Belanjaan Dan menutup bagasi Setelah itu Kembali ke kursi pengemudi Holit sepertinya tahu Kalau aku sedang marah Buktinya Ia sudah jauh lebih tenang Hanya saja Kedua tangannya Masih Terus menempel di wajahnya Aku pun menyalakan mobil Sebelum mobil melaju Keluar mal Aku pasang Sabuk pengaman untuknya Sayang Buka tangannya Sekarang udah di luar Ucapku sambil Menunggu andrian Bayar parkir Holit melepas Kedua tangannya Hanya saja matanya Masih terpejam Buka matanya sayang Gak usah takut Holit membuka matanya Beberapa detik kemudian Kembali mencerit Dan menutup wajahnya Ceritannya itu Terdengar sampai keluar mobil Tiba-tiba terdengar Punyi kelakson Mobil bersahutan Dari kaca spion Terlihat beberapa orang Berjalan mendekat Tidak lama Pintu di sampingku Mulai digedor-gedor Dengan cepat Woy Keluar Woy Keluar kamu Mereka mulai berteriak Meminta aku Membuka pintu Dengan gegas Kubuka kaca jendela Ada apa ya Tanyaku dengan bingung Keluar lo Teriak seorang wanita Berbaju biru Diikuti dengan beberapa orang lain Yang menarik Kelangan bajuku Sabar-sabar Ini ada apa ini Seorang satpam datang Setelah melihat Ada keributan Tangkap pak Dia mau culik anak itu Ucap wanita tadi Sambil mengarahkan Jari telunjuknya Pada Khalid Astagfirullah Ini anak saya mbak Balasku Agak emosi Ku tatap Khalid Kenapa dalam situasi Seperti ini Ia malah menangis Tidak bisa diajak Kerjasama Bohong Tadi saya dengar Anak itu Teriak-teriak Benar kan Wanita itu Terus memprovokasi Diikuti Anggukan orang-orang Yang mulai berkerumur Di samping mobil Ya Allah mbak Ngapain saya Culik anak sendiri Ucapku dengan suara Mulai meninggi Astagfirullah Sabar Ku mampu dengan pelan Berusaha menahan amarah Yang nyaris meledak Papa Mending turun dulu Satpam itu Memintaku untuk turun Aku pun turun Dari mobil Tidak lupa mengambil Tas kecil Yang berisi ponsel Dan dompet Sementara wanita itu Yang masih terus Nyerocos Tidak karuan Level kesebaranku Sudah Berada di titik terendah Bisa-bisanya hanya dengan Satu sentuhan saja Mulutnya sudah Kusumpal Dengan tas Yang ada di genggamanku Mana buktinya Kalau itu anak kamu Tanya seorang pria Berbadan tambun Dan kebuka tas Lalu mengambil dompet Dan ponsel Memperlihatkan pada mereka Fotoku dan holid Yang terpajang di dompet Setelah itu Kutujukan beberapa foto Kebersamaan dengan Khalid di ponsel Maaf ya pak Sudah Ganggu waktunya Satam itu pun Meminta maaf Dengan sopan Sedangkan wanita tadi Serta beberapa orang lainnya Hanya melengos Pergi tanpa Mengucapkan Kata maaf Kepada aku Aku langsung masuk Ke dalam mobil Dan duduk Sedikit termenung Memikirkan Kejadian tadi Ya Allah Gara-gara holid Aku hampir Dikira penculik Pikirku Sambil menatap wajahnya Yang masih Bersembunyi Di balik tangan Kecilnya itu Ku majukan mobil Mendekat ke loket Berapa mbak Tanya aku Saat akan Membayar parkir Tiketnya mana pak Balas wanita Penjaga loket Astagfirullah Maaf mbak Pikiran yang sedang Kacau Membuat ku lupa Dengan tiket parkir Ku cari kemana-mana Aduh Tadi Si benda mana ya Kerutuku serahnya Mencari di atas Dashboard Tidak ada Dan kupuk atas Ternyata tiketnya Ada di sana Dengan gegas Ku serahkan pada Penjaga loket 5.000 pak Ku ambil Selebar uang 5.000 rupiah Lalu kemudian Melajukan mobil Menuju rumah Ku tatap Khalid Seketika itu Terlintas banyak Pertanyaan yang muncul Di benaku Apakah ibu tahu Kalau Khalid bisa Melihat makhluk Tidak keset mata Jika iya Kenapa ibu Tidak pernah menceritakan ini Ataupun hal ini Kepadaku Dari tadi Khalid itu Selalu bilang Om Siapa sebenarnya Om itu Kenapa ia terus Mengikuti anakku Wah sungguh Aku bingung Dengan semua ini Sepanjang perjalanan Rasanya sulit sekali Berkonsentrasi Beberapa kali Terdengar ucapan Dari pengendara motor Yang nyaris Terserempet Di lampu merah Ku lihat orang hilir mudik Seorang pedagang Asongan menawarkan dagangannya Tapi aku Tidak meliriknya Sedikit pun Tatapan ini Hanya tertuju Pada lampu merah Ya aku hanya ingin Segera sampai di rumah Kemudian merupakan Badan Tidur Merupakan Obat yang paling Mujarab Bila sedang Emosi seperti ini Saat sedang Fokus melihat Lampu merah Tiba-tiba Terasa sentuhan Di tangan kiri Spontanku menoleh Ternyata itu Tangan Khalid Ia tidak lagi Menutup ajanya Senyumku Mengembang Diikuti gerakan Tangan yang Mengelus-ngelus Rambutnya Khalid malah Jelingak-jelinguk Seperti mencari sesuatu Omnya udah gak ada Ucapnya Langsung Merusak Suasana hatiku Yang sudah mulai tenang Namun ada perasaan Penasaran yang Sangat besar Tentang sosok om ini Sayang Om itu Kayak gimana Tanyaku sambil Mengusap-ngusap Wajahnya yang basah Dengan tisu Besar Hitam Gikinya jelek Matanya merah Kukunya panjang Khalid coba Mendeskripsikan Sosok tersebut Jujur Pengetahuanku Tentang hal-hal koib Sangatlah minim Aku Tak tahu Maluk jenis apa Yang ia lihat Khalid Jangan takut Kalau om tadi datang lagi Suruh aja pergi Nasihatku Iya Melihat lampu Yang sudah berubah menjadi hijau Punya klakson bersahutan Ku injak pedal gas Melaju melewati jalan raya Yang masih ramai Duh Macet lagi Kerutuku Ketika akan melewati alun-alun Lupa kalau setiap malam minggu Selalu ada acara musik Dan bazar disana Terpaksa aku berbalik arah Memilih untuk melewati Jalan di pinggir irigasi Jalan yang terlihat Lebih sepi dan gelap Penerangannya hanya bergantung Dengan lampu rumah warga Di sepanjang irigasi Masih banyak pepohonan besar Terlihat pula Beberapa orang Memarkirkan Sebena motornya Di dekat pohon Khalid hanya diam saja Tidak bersuara sedikit pun Kulirik wajahnya Yang terlihat tegang Matanya terus Menyorot Ke depan Sayang Kupanggil namanya Tapi ia tidak merespon Sayang Panggilku sambil menolak Kepadanya Abah Awas Khalid berteriak Sambil menuju ke depan Dan Dua Teriakannya itu cukup Mengagetkanku Ditambah ada suara Benturan keras Di bagian depan mobil Dengan cepatku injok pedal rem Hendakan mendadak itu Membuat kepalaku sedikit terbentur Ke setir mobil Ku tengok Khalid Syukurlah Ya tidak apa-apa Ada yang sakit gak sayang Tanya aku Abah Khalid malah menutup wajahnya lagi Ada apa sayang Tanya aku dengan bingung Abah Itu Khalid menuju ke depan mobil Dan astagfirullah Sotak saja aku beristighfar Ketika pemandangan menyeramkan Ada di hadapan Jantung pun berdetak Sangat kencang Rasanya Nyaris meledak Cairan berwarna merah Dan juga kental Mengalir secara perlahan Dari atap mobilku Perlahan menutupi kaca depan Darah Pikirku Apakah itu benar-benar darah Kini kaca depan Sudah berubah warna Menjadi merah darah Tanganku kemetar Kaki pun Terasa lemas sekali Bahkan Aku tidak sanggup Membuka pintu mobil Untuk mengeceknya Apakah aku menabrak Seseorang Pikirku Kubuka pintu perlahan Baru saja kaki kanan Menginjakan asfal jalan Woy Kalau berhenti Jangan di tengah-tengah jalan Seorang pengendara motor Meneriakiku Spontan saja Kututuk pintu mobil Ia hanya lewat Begitu saja Apakah tidak melihat Kaca mobilku Perlumuran darah Ku ambil nafas panjang Sambil mengumpulkan Keberanian Perlahan tangan ini Meraih handle pintu Pintu pun terbuka Sebelum turun Ku ambil ponsel Di dalam tas Lalu menyalakan Lampu sorot Sementara Holit Masih diam Di kursinya Tidak bergerak Dan aku Melangkah keluar Berjalan Ke depan mobil Ku arahkan Lampu sorot Ke kap mobil Tidak ada Bercak darah sedikit pun Aku terus berjalan Lalu berdiri Di depan mobil Kemudian Membungkuk Meraba-raba Pemper mobilku Dan tidak ada Tanda-tanda Penturan Sama sekali Ku inti bagian Popo mobil Sambil Menyorotnya Dengan lampu ponsel Sepasang kaki Terlihat Di belakang mobil Posisinya Berdiri Tanpa alas kaki Spontan aku Berdiri Dan berlari Ke belakang Nihil Tidak ada Siapa-siapa Di sana Dari kaca Mobil belakang Ku lihat Seseorang Sedang duduk Di samping Holit Alias Kursiku Dari belakang Hanya terlihat Rambutnya Yang panjang Dengan tergepok-gopo Aku mendekati Pintu depan Dan terkunci Halit Buka Halit Teriaku Sambil terus Menarik Handel pintu Ku tempelkan Wajah ke kaca Cendela Mengitip Kedalam mobil Wajah wanita itu Sudah ada di hadapan Kulit wajahnya Terkelupas Dengan darah Yang masih Menetes Matanya Nyaris terlepas Dari lubangnya Mulutnya Robek Sampai Kepipi Ia tersenyum Menyeringai Terlihat ada darah Yang menetes Di salah satu Sudut mulutnya Sontak Aku melangkah mundur Dengan jantung Yang berdegup Kencang Tubuh pun Kementar setelah Melihat sosok Yang menakutkan itu Ini baru pertama Kalinya Aku melihat Makhluk Seperti itu Aku tidak Boleh takut Ucapku Dalam hati Terus Menguatkan diri Pada kala itu Bagaimanapun Holit Masih ada Di dalam mobil Pergi sana Jangan ganggu Kepalan tanganku Terus Mengantam Kaca jendela Pergi Holit Holit Aku terus berteriak Sambil memukul kaca Terlihat wanita itu Mendekati Holit Tangannya Mendekap tubuh Anakku Dengan erat Holit Meningkuk ketakutan Sementara wanita itu Terus mendekapnya Ia menoleh ke arahku Masih dengan senyuman Menyeringai Cairan merah Turun Dari atap mobil Menetes ke wajahku Baunya anjir sekali Aku belakang mundur Hanya bisa melihat Dengan pasrah Saat seluruh bagian Mobil sudah tertutup Darah Kepalaku sudah Mulai pusing Mata bergunang-gunang Tidak kuat Melihat kejadian Mengarikan ini Hingga aku Kemudian terduduk Lemas di tengah jalan Abah Sayup-sayup Terdengar suara Teriakan Holit Dari dalam mobil Kini mobil Sudah tenggelam Dalam lautan darah Suara Holit pun Sudah tidak terdengar Ku bersimbuh Memohon pantuan Padaset yang maha besar Ya Allah Tolong aku Ucapku dengan liri Air mata pun mengalir Tidak bisa terbendung lagi Dalam keadaan pasrah Ku edarkan pandangan Melihat situasi sekitar Tidak ada satupun Kendaraan yang lewat Terakhir hanya Seorang pengendara motor Yang tadi menegurku Rumah warga pun Menghilang dalam sekejam Hanya terlihat Daratan pohon besar Yang tersorot Lampu depan mobil Nak Bangun nak Terdengar suara Seseorang Di belakangku Spontanku menoleh Seorang pria parubaya Sudah berdiri Di dekatku Ia mengelurkan tangannya Membantuku berdiri Aku tertegun Mobil yang sudah berwarna Berwarna merah darah Kakek itu menatap mobil Tatapannya sangat tajam Seketika itu Pulau raut wajah Berubah Seperti marah Hei Wanita iblis Keluar dari sana kamu Kakek itu berteriak Ke arah mobil Dan tidak lama Terdengar suara cerita Dari dalam mobil Namun Wanita itu bersikuku Tidak mau keluar Dari dalam mobil Sang kakek Mengayunkan Cambuk Untuk kedua kalinya Kali ini jauh lebih Keras dari sebelumnya Sama-sama Sampai suaranya Terdengar menggelegar Serta hembusan Anginnya Bisa kurasakan Cambuk itu Tempat mengenai Kaca jendela Dan perang Dalam sekejap Kaca jendela mobil Sudah hancur Bergeping-geping Dari yang menutupi Mobil pun menghilang Kini aku bisa melihat Wajah wanita itu Dengan jelas Ia masih mendekat Khalid 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 Bangun sayang Tiri aku ketika melihat Tubuhnya tidak bergerak Rasanya Ingin sekali mendekatinya Tapi kakek itu Menahanku Pergi Atau pecutan terakhir ini Akan mendarat di tubuhmu Ancam kakek itu Wanita itu Menjaringai ke arahku Lalu menjelurkan Lidahnya yang panjang Ia menjilat-jilat Wajah Khalid Akan kubawa anak ini Ucapnya Terus menjilati Wajah anakku Nah Akhirnya cerita pun Bersambung ke part Yang selanjutnya ya Teman-teman Ceritanya Agak panjang Dan seperti biasa Akan berpart-part lagi Namun tenang Cerita ini Bener-bener sangat seru Untuk kalian nantikan Pastinya Jadi kalian harus tetap Stay tune terus Di channel Muluk Sejarah ya Teman-teman Terima kasih Untuk kalian semua Yang sudah menyimpan video Kali ini Dan terus support channel ini Jangan lupa subscribe Untuk kalian yang belum subscribe Serta Jangan lupa pula Untuk klik tombol Lonceng notifikasinya Agar kalian tidak Ketinggalan video terbaru Selanjutnya Dari channel ini Sekian dan terima kasih Sampai berjumpa Di video terbaru selanjutnya Dari channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh